Media Amerika Serikat The Washington Post membagikan hasil investigasi tragedi kanjuruhan. Mereka telah mengumpulkan setidaknya 100 video dan foto serta membawakan carai sebelah saksi yang kemudian dianalisis dengan ahli. Dari kesimpulan yang mereka dapatkan, media Amerika Serikat tersebut mengatakan bahwa ada setidaknya 40 gas air mata hingga granat asap yang dilesatkan pada supporter dalam rentan waktu 10 menit saja. Berdasarkan investigasinya dilakukan dengan melihat video yang beredar, ditemukan amunisi ditembakkan ke arah lapangan dan tribun penonton. Selain itu, ada banyak gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun 11, 12, dan 13 Stadion Kanjuruhan. Akibatnya banyak supporter aremania terinjak-injak atau menabrak tembok dan juga pintu gerbang karena beberapa pintu keluar ditutup. Seorang profesor bernama Clifford Stolt menyebut bahwa tragedi yang merenggut nyawa 131 orang ini dipicu aksi polisi yang tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Dari investigasi mereka, banyak penonton yang dipaksa untuk menuju ke tribun 11, 12, dan 13 dengan cara ditendang dan juga dipukul. Tindakan ini menyebabkan beberapa supporter terjatuh ketika akan memanjat pembatas besi untuk kembali ke arah tribun. Menurut penonton yang berada di tribun 9 dan 10, mereka mengalami batuk dan mengeluarkan air mata setelah ditembakannya gas air mata dan granat asap. Sementara di tribun 12 dan 13, banyak orang yang terkena efek dari gas air mata dan granat asap yang telah ditembakkan. Selain itu terdengar pula tangisan para penonton yang berada di tribun 13. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!